Intro yang paling aku suka mungkin ini ya aku kan orangnya agak diem kadang-kadang aku lebih diem gitu gak terlalu selalu aktif dia tuh bisa tiba-tiba kayak di lokasi syuting kayak eh kita bikin video ini yuk ajak video ini jadi kayak bikin suasana lebih cair kayak aku itu ya tiktokan kalo kamu apa? kalo aku yang bikin kesel gak ada sih sebenernya yang bikin kesel berarti adanya yang bikin kamu seneng apa? yang bikin kesel mungkin kadang misal bawel tingkat dewanya tapi kadang-kadang aja sih kadang aku gak kesel juga kamu suka cewe bawel gak? suka, karena aku suka dibawelin aja suka diperhatiin karena kan kita tuh kurang perhatian gitu gak sih ngerasanya? enggak aku kurang perhatian sih kamu udah banyak perhatiannya sih udah banyak ya kan ini apaan sih? oke guys guys pake MS Glow pake Azarin ya guys eh kamu pake ini Will MS Glow, sunscreen spray sekarang aku lagi pake Azarin dulu Azarin? aku pake MS Glow buat ini biar terhindar dari sinar UVA dan UVB gak berubah ya karena emang syuting aku tuh udah terus harus rutin sama dia tiap 2 jam emang harus ulang tapi kalo misal sifat dia yang baik ya aku suka sifat dia tuh dia tuh suka mementingkan orang lain dia suka berbagi berbagi ke orang lain gak pernah pelit terus happy aja anaknya gitu iya sih dia orangnya selalu ceria-ceria aja bener-bener dia oke kita lanjut nih pertanyaan dari Elis Kanjani belum makan Elis Kanjani kenapa lama banget gak pernah ngonten bareng lagi kak berdua? karena masing-masing punya kesibukan masing-masing ditambah tapi kenapa kamu gak waktu itu gak mau ngonten lagi sama aku? kenapa kamu gak mau ngonten lagi sama aku? enggak aku gak pernah gak mau enggak sih bukan gak mau ya kan aku lagi syuting deh di anak band iya lagi sibuk waktu itu ya bener-bener lagi syuting kebanyakan tuh gara-gara kita punya kesibukan masing-masing kalo aku tuh orangnya selalu welcome sama temen siapapun aku tuh gak pernah mendang dulu dari dulu dengan temen dari syuting sinetron atau syuting film atau dari yang kenal doang mau dia followersnya banyak dikit aku selalu konten sama semuanya tapi emang akhir-akhir ini tuh Pak Haris lagi sibuk juga kan? lumayan sibuk lah kamu ya? banyak acara lumayan lagi banyak job dia Alhamdulillah Bill aku nyari buat makan biar yang penting aku bisa makan besok aku tuh udah seneng Alhamdulillah tapi sebenernya aku gak konten tau sama kamu kalo mereka gak aku video call kamu berapa kali inget gak? iya iya waktu itu cuman aku yang gak ini aku mau video call kamu sempet beberapa kali cuman kayak aku tuh gak enak takut ganggu gitu Wil kenapa ya? takut ganggu aja nanti kamu lagi sama siapa kan? lebay banget dia nih nelfon gak jangan angkat aduh Haris sama lebay guys aku kan gak enak aku tuh mana pernah kayak gitu sih nanti kalo kamu lagi sama siapa kan aku gak enak gak apa-apa aku kenalin oh iya bener juga sih hei ini Harisnya iya 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 emang yang dapet konten dapet clickbait oh bener juga ya oke besok tutup besok kalo aku telpon diangkat ya angkat angkat oke nih apa? pertanyaan dari syadah VTRNI masih deket sama Wilonaan Wilona bang katanya udah jauh-jauhan emang kita pernah jauh-jauhan? kita gak pernah jauh-jauhan kan? gak pernah iya jadi tuh orang suka mikir karena kita nge-content bareng kita musuhan iya atau tiba-tiba udah saling jauh-jauhan padahal tuh bukan berarti gak ketemu berarti kita jauh gitu loh iya sih bener sih enggak karena gak bisa dipatokin cuma harus ketemu dan IG story bareng yang penting tuh tetep di in touch kadang juga ketemu gak update kan? wow kadang juga maksudnya kayak kita kadang gak ketemu sama orang juga kan gak update iya 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 tapi aku kadang-kadang bener-bener juga sih iya kan gak semua apa-apa harus di update bener-bener momah dari anak-anakku nanti jadi Milo kenapa berjauh-jauhan? kita gak pernah berjauh-jauhan menurut aku itu itu perlu di garis kita gak pernah berjauh-jauhan bener karena tapi berarti kita masih deket? kita selalu deket aku nganggap kamu tuh sekarang sebagai salah satu dari sahabat yang baik buat aku kalau aku gak mungkin dong yang kayak tadi cerita tiba-tiba sama kamu iya kan? ngapain coba? bener 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 dan soalnya diantarannya susah kita nyari bener-bener orang yang ya maksudnya at least temenan sama kamu tanpa ada pemikiran apapun iya gak sih? maksudnya kamu ada di titik itu gak? iya aku juga gitu gitu loh that's why kenapa di entertain tuh gak ada maksud lain atau apa gitu di belakangnya karena kan banyak orang sekarang banyak orang berteman punya maksud tujuan apa itu? iya kan banyak orang berteman punya maksud tujuan itu lagu? enggak, aku bikin sendiri basarnya enak iya kayak gitu menurut aku iya kan? oke kamu ngerasa kita sempet jauh-jauhan? enggak jauh-jauh juga sih tapi gak deket juga gitu ya makasih tapi gak deket juga yaudah waktu itu mungkin ya karena ada satu dan lain hal tapi ya kita masih keep in touch kok iya orang kamu masih sering komenin iya aku iya kamu juga masih sering chatin tapi kalo Wilona kata Haris bener-bener setiap kali ngechat gue cuma nanya kapan collab nanya kek apa kabar aku gitu makanya satu poin iya Kak Willow gimana rasanya ketemu Bang Haris lagi setelah sekian lama? seneng gak banyak berubah kita gak udah lama banget ketemu sekali iya doang kita terakhir kali ketemu kamu tuh lagi syuting yang di puncak itu loh anak band kamu nyamperin aku yang di puncak aku sempet ketemu malu sekali iya iya udah itu doang abis itu kita gak pernah ketemu lagi Will iya soalnya kamu syuting kan? aku juga syuting abis itu karena emang kamu sibuk banget sih enggak juga lah kamu lebih sibuk lah Wilona emang orangnya sana tapi apa yang kamu merasa sekarang? sudah ketemu aku lagi kamu gak banyak berubah sih maksudnya Haris yang dulu dan Haris yang sekarang gak berubah gini-gini aja tetep mirip-mirip aja cuma bedanya dia lebih mature aja lebih mature dan kayaknya lebih udah siap buat settle deh jadi udah gak terlalu anak muda banget gitu ya udah lebih dewasa kalo waktu itu masih anak muda ya? masih ada gak jiwa-jiwa anak muda? jujur ya gak? makanya pilih yang lebih mature kalo aku jujur ya aku gak buat pasangan entah kenapa selalu cari yang lebih mature dari aku sih oke wajar sih tapi emang harusnya kayak gitu sih tapi mungkin boleh dicoba besoknya jangan yang mature terus ya aku denger aja dari suhu pertanyaan terakhir sebelum ada pertanyaan aku ya oke dari ikawati indah ini harus jujur ya ini harus jujur ya oke jujur iya kenapa sih? kayaknya lebih kayak kamu yang pengen tau jawabannya nih bukan netizen itu lebih dia yang mencari jawaban tanyain dong kak Wilo pernah punya perasaan suka gak kak Haris? kok kamu yang berharap aku segera menjawab ya? iya ini aku cuma menjawab pertanyaan dari mereka iya cuma aku selalu suka sih sama Haris dari awal berteman jujur walaupun banyak gosip-gosip yang aneh-aneh membuat kadang-kadang agak takut agak takut? iya tapi i would like to hang out with you i would like to be a friend with you kayak karena maksud aku kamu punya positive vibe saat deket aku jadi misalnya ada mungkin satu dua hal yang kayak kita denger-dengar gosip antar sesama entertain gak membuat aku kayak tiba-tiba aduh takut banget nih gak mau bales atau gimana gitu loh makanya aku gak pernah kayak tiba-tiba dingin atau gimana cuma emang kan namanya apa ya netizen tuh selalu ngiranya kalo ketemu berarti bakal ada sesuatu kalo gak ketemu berarti udah gak ada sesuatu gitu loh iya sih jadi kayak at least kalian harus mulai belajar bahwa gak segala sesuatu tuh pasti ada di social media sometimes keep it private is more important iya iya gak sih? for me juga gitu sih oke aku sekarang malah gak suka yang ngembar-ngembar A, B, C gitu aku lebih yaudah real life real life kalo yang di social media itu lebih kebanyakan gak real iya bukan berarti semuanya gak real ya bukan berarti fake iya tapi ada hal-hal yang emang gak semuanya harus kita post post karena netizen itu kayak mereka tuh punya pemikirannya masing-masing dan kita gak pernah bisa ngatur pemikiran orang iya iya bener enggak setuju-setuju oke terakhir ya pertanyaan dari aku iya pernah gak kamu punya niat untuk balikan sama Feral? niat buat balikan sama Feral? pernah tau gak? sejauh ini sampai sekarang belum pernah terpikirkan sih karena belum pernah kita obrolin juga oke iya karena bagi aku hidup aku harus terus berjalan dan banyak hal yang harus aku pikirin saat ini yang terjadi sekarang happening now bukan yang udah happen gitu keren bijak udah cocok kamu nikah deh iya iya aduh tapi enggak lah maksud aku kayaknya semua orang gitu tapi kalo nih kamu ya kamu misalnya nih kamu pacaran sama orang yang beda agama iya kan iya terus orang itu serius sama kamu dan mau nikah sama kamu kamu mau apa gak? kamu lagi ngomongin apa sih sebenernya? enggak aku cuma nanya aja kalo dulu jawaban kamu apa? kan sekarang iya aku nanya kalo dulu jawaban kamu apa? kalo aku sih gak masalah aku gak masalah gitu iya iya sih kamu orangnya open minded banget dulu aku pernah nanya juga nih ngobrol kayak gini sama dia selalu jawabannya sama gak berubah aku gak pernah masalah kalo aku sih ya kalo emang bener-bener saling cinta dan sama-sama saling sayang pasti akan ketemu jalan keluarnya bareng sih berdua yang emang dua-duanya setuju jadi tergantung ke gimana pasangan aku nantinya misalnya bisa aja aku gak masalahnya pasangan aku yang masalah bisa aja mungkin sebaliknya jadi kayak ah langkah enaknya kalo kamu ketemu pasangan yang saling supportive jadi kamu gak usah pusing untuk hal yang kayak gini misalnya kamu bakal lebih cepet nyari jalan tengahnya gitu ketemu tapi kan gak semua orang seperti itu iya pemikiran orang beda-beda ya gak semua orang kayak Haris eh gue gak masalah santai oke aman udah kalo aku sih gak masalah karena menurut aku tapi orang tua kamu akan masalah gak? aku gak tau nah kalo nanti orang tua kamu masalah gimana? karena kan selama ini ya gak ada yang sampai ke tahap sana gitu loh tapi kamu pernah nanyain gak? pernah tapi mama tuh cuman ngomong kayak kalo bisa sesama berarti kemungkinan kan kalo bisa berarti kalo gak bisa berarti ini bener-bener ngasih hak sepenuhnya untuk kebahagiaan kamu udah cuman mendoakan aja apa yang membuat anaknya bahagia mama aku tuh gitu orang mama aku tipe orangnya kayak gitu kayak dia tau aku udah gede dia tau aku tau yang baik dan yang gak buat aku yang mana jadi dia selalu percaya sama aku mendo mendo tapi dia gak terlalu fanatik lah ya mungkin gak gak terlalu fanatik normal aja gitu normal aja sih mama tuh normal aja gak yang harus aklek blablabla ya bagus lah berarti oke guys terimakasih yang udah nonton konten aku sama Willow dan ada juga konten KNE aku sama Willow di vlognya Willow dan jangan lupa subscribe like dan komen dan nanti komen di bawah ini ya kira-kira nanti kita mau bikin apa lagi bener 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 kenapa lagi nih ini kan pertemuan kita pertama setelah sekian lama gak ketemu lagi kan sih bener sih gimana ya soalnya Haris tuh susah jadwalnya bukan karena aku gak mau guys oke aku bisa-bisain kok Willow tapi iya sih bener aku aku ini tuh dia gila selesai malem pun juga gak apa-apa masih bisa tapi aku udah gak mau dianya kan aku 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 tuh sekarang seringnya nonton Netflix doang jadi kayak aku jam 10 tuh udah tidur coba deh nanti kamu lihat ya kalo gak percaya iya sampe dipotoin loh dia lagi nonton habisnya kamu atau jam segini deh jam segini deh aduh waris karena kamu tau aku juga kan orangnya transisius iya kamu juga transisius kan aku tau sih kamu transisius gimana yaudah aku selalu inget kejadian-kejadian yaudah guys makasih yang udah nonton ya bye-bye jadi deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax